5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan adik-adik yang duduk di kelas 4 sekolah dasar Kita masih belajar di tema 1, subtema 1 pembelajaran yang kelima Kita langsung saja ya ke materinya Apakah kamu masih ingat tentang cerita pawai budaya? Suku apa saja yang kamu ingat dalam pawai tersebut? Sekarang kita akan mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia Yaitu suku Minang Nah hari ini kita akan belajar suku di Indonesia yaitu suku Minang Warga yang baik adalah warga yang mampu memahami dan menghargai keragaman serta perbedaan yang ada di sekitar kita Baik keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis maupun agama Suku Minang Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di provinsi Sumatera Barat Suku Minang sering disebut sebagai orang padang atau orang awa Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang Jadi suku Minang ini berasal dari provinsi Sumatera Barat Nah suku Minang ini suku yang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain Jadi ini adalah peta Sumatera Barat Jadi adik-adik bisa lihat ini bagian dari pulau Sumatera Khususnya provinsi Sumatera Barat Nah disinilah suku Minang tinggal Nah ini contoh pakaian adat suku Minang Nah di suku Minang sendiri ada legenda atau cerita tentang Malin Kundang Apakah adik-adik pernah dengar cerita tentang ini Ya disinilah ada Batu Malin Kundang Nah Malin Kundang ini adalah anak yang durhaka yang dikutuk menjadi batu adik-adik Nah ini seperti orang sedang sujudkan adik-adik ya Ini adalah Batu Malin Kundang Paragraf yang kedua adik-adik Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal Atap rumah terbuat dari ijuk Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong Karena atapnya berbentuk gonjong maka disebut rumah begonjong Nah ini adalah rumah gadang yang merupakan rumah adat orang Minang Jadi atapnya itu lancip adik-adik melengkung lalu lancip Itu punya makna sendiri adik-adik Jadi kalian harus tahu Lalu atapnya itu terbuat dari ijuk Karena atapnya itu berbentuk runcing seperti gonjong Maka disebut rumah begonjong Paragraf ketiga Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang Yang disebut talempong Nah gambar ini adalah gambar talempong Talempong dimainkan dengan cara dipukul Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang Nah ini adalah saluang seperti seruling Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup Ini adalah alat musik tradisional Minang Paragraf yang keempat Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian Di antaranya tari pasambahan dan tari piring Nah ini tari pasambahan dan tari piring Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat Paragraf kelima Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya Rendang merupakan salah satu makanan tradisional Suku Minang yang sangat terkenal Bahkan sampai ke manca negara Nah ini adalah gambar rendang adik-adik Nah rendang ini sudah diakui salah satu makanan Terenak di dunia Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah Sate Padang dan Dendeng Baladu Nah itu tadi bacaan mengenai suku Minang Keragaman yang terdapat di sekitar kita Tidak hanya terbatas kepada suku Namun juga mencakup keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama Apakah kamu masih ingat Gerakan dasar tari bungung jumpa Ayo kita pelajari gerak dasar berikutnya Nah kemarin kita sudah belajar Di pembelajaran sebelumnya Tentang gerak dasar tari bungung jumpa Gerak dasar tari bungung jumpa itu ada dua Ketika kita berdiri dan ketika kita duduk Nah kita ingat lagi gerak-gerakannya ya adik-adik ya Ketika gerakan berdiri Nah ini adalah gerakan yang pertama Nah adik-adik bisa praktekkan ya Lalu ini gerakan yang kedua Ini gerakan yang ketiga Dan ini gerakan yang keempat dan kelima Ini adalah gerakan dasar ketika berdiri Sekarang kamu akan mempelajari gerakan dasar berikutnya Yaitu gerakan pada saat posisi duduk Nah sebelum kalian melihat video ini Coba lihat video sebelumnya Tentang penjelasan gerakan pada saat posisi berdiri Yuk kita lihat gerakan pada saat posisi duduknya Gerakan yang pertama adalah Tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha Ditepuk dua kali secara bersamaan Lakukan secara bergantian kanan dan kiri Nah tangannya itu satu di sebelah kanan ya di bahu Yang tangan kiri itu di paha Nanti dibalik lagi adik-adik Nah kepala kita juga menoleh sesuai dengan arah tangan yang ada di bahu Hitungannya adalah 4 dikali 8 Gerakan berikutnya adalah Gerakan tangan kanan berdiri Dan tangan kiri memegang siku Jadi tangan kanan berdiri Tangan kiri memegang siku Lalu tangan kiri berdiri Tangan kanan memegang siku Kemudian tepuk dua kali Dan lakukan secara bergantian Hitungannya 2 dikali 8 Gerakan berikutnya adalah Kedua tangan tepuk lurus ke depan Tepuk ke tengah Tepuk ke atas Tepuk ke tengah Ketika tepuk atas Badan diangkat Ini gerakannya pakai hitungan 4 kali 8 Gerakan selanjutnya adalah Kedua tangan memegang lantai Serong ke kanan dan ke kiri Ditarik ke atas tangan lurus Serong ke kanan dan ke kiri secara bergantian Hitungannya 2 kali 8 Nah itu tadi adik-adik penjelasan tentang bungu jumpa dalam gerakan posisi duduk Kita sudah selesai nih pembelajaran kita hari ini Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi adik-adik semuanya Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa